Pesatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa atau KLB untuk memilih kepengurusan baru. Keputusan ini tak lepas dari banyaknya desakan kepada PSSI pasca tragedi kejuruhan yang menewaskan ratusan korban. Dua klub Liga Satu Persisolo dan Persebaya Surabaya paling vokal menyuarakan KLB PSSI. Selain itu PSSI juga menyebut KLB digelar demi menghindari perpecahan di antara anggota PSSI. Eko PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa Pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya. Dikarenakan Eko PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya. Tim gabungan independen pencari fakta TGIPF tragedi kejuruhan menilai langkah PSSI mempercepat KLB sudah tepat dan sesuai rekomendasi. Sebelumnya TGIPF merekomendasikan kepada Presiden agar pengurus PSSI mengundurkan diri dan mempercepat KLB demi menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sudah itu saja, sudah sesuai, sudah cocok semua rekomendasi yang dilakukan TGIPF sudah dilakukan oleh Presiden. Yang keamanan sudah jalan semua, termasuk renovasi semua stadion. Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi KLB PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan, semua keputusan hasil KLB diserahkan sepenuhnya kepada PSSI. Pemerintah tidak akan ikut campur, pemerintah tidak ada intervensi apapun. KLB adalah kewenangan dari federasi. PSSI sudah memutuskan, silahkan mereka jalankan, mereka pasti akan berkonsultasi dengan federasi internasionalnya, PSSI selanjutnya akan mengirim surat ke Federasi Sepak Bola Internasional FIFA soal pemberitahuan Kongres luar biasa. Surat kepada FIFA, rencananya akan dirilis PSSI pada Senin 31 Oktober mendatang. Tim Liputan, Kompas TV